Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan duduk dulu Ya langkah lebih indah ketika kita mengizinkan Tuhan berbicara pada kita Tapi terlebih dahulu, mari kita berkati saudara kanan kiri Ya Anda bisa katakan Yesus mengasih Tuhan berkati Angkat sepol kita, kalau mereka tidak bisa melihat bibir lidah kita Tapi mereka melihat tangan kita ya, puji Tuhan mari silahkan duduk Puji Tuhan senang sekali untuk kita bisa kembali bersama-sama datang kepada Tuhan Ya tema firman Tuhan sepanjang hari ini masih di dalam iman yang memindahkan gunung Saudara kenapa? Karena Tuhan ingin kita punya iman yang seperti itu Nah kita berdoa saudara, iman yang memindahkan gunung bukan hanya sekedar tema Bukan hanya sekedar slogan, tapi itu benar-benar real Itu benar-benar ada di dalam kehidupan akan setiap kita Sehingga kita ini memiliki sebuah kehidupan yang indah Kehidupan yang luar biasa sebagaimana tema kita bulan ini Nah coba kita buka Alkitab kita lemas mur 92 ayat yang ke-13 Firman Tuhan siang hari ini saya beri tema kuat dan harum Ya atau kuat dan wangi Mas mur 92 ayat yang ke-13 Firman Tuhan berkata seperti ini Orang benar akan bertunas seperti pohon korma Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon Surah ayat ini diawali dengan sebuah kata orang benar Surah inilah yang Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan setiap kita Tuhan memanggil setiap kita dan Tuhan menuntut setiap kita sebagai orang percaya Untuk kita hidup sebagai orang yang benar Untuk kita memiliki hidup yang benar Kenapa Tuhan ingin kita memiliki kehidupan yang benar Hidup sebagai orang benar Karena Tuhan mempunyai kehidupan yang indah Kehidupan yang luar biasa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita di dalam Kristus Soalnya dikatakan orang benar akan Kata akan ini artinya Tidak peduli apapun kondisi Anda Tidak peduli hari ini Seperti apa kehidupan Anda Tetapi saat Anda hidup sebagai orang benar Maka terjadi perubahan Itu perubahan apa kehidupan yang indah Kehidupan yang berkualitas Kehidupan yang luar biasa Dimana Alkitab kita berkata Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon Saudara Dua macam pohon ini dipakai untuk menggambarkan akan keadaan Kehidupan orang benar Tentunya karena pohon ini mempunyai sifat yang sangat luar biasa Dimana yang pertama Tuhan berkata orang benar itu akan bertunas Seperti pohon kurma Saudara yang pertama Dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon kurma Saudara pohon kurma Itu salah satu tanda pengharapan hidup ketika seseorang itu tersesat Di tengah gurun saudara Kita tahu bahwa ayat ini konteksnya berbicara tentang Umat Tuhan orang Israel Dimana orang Israel umat Tuhan pada masa itu Mereka hidup di tanah kanaan Dimana alamnya kondisinya itu sebagian besar adalah padang gurun Saudara ketika seseorang tersesat di tengah gurun Dan mereka melihat sebuah sebatang atau sebuah pohon kurma Maka hal yang luar biasa Mereka tahu bahwa ada tanda kehidupan Karena ini merupakan sebuah tanda Salah satu tanda adanya kehidupan Dimana mereka tahu ada makanan yang akan mereka dapatkan Mereka tahu bahwa sekitar dimana mereka berada Di bawah itu ada air Artinya apa? Artinya bahwa orang benar Anda dan saya ketika kita mengambil pilihan keputusan hidup sebagai orang benar Anda itu memiliki sebuah potensi dalam hidup untuk kau menjadi aliran kehidupan Untuk engkau itu bisa menjadi berkat bagi orang lain Tidak peduli hari ini hidupmu itu adalah hidup yang mungkin mandul Orang di sekitar kehidupanmu Berjumpa dengan Anda Bukan hanya mereka itu alergi Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang positif yang bisa dilihat Mereka rasakan dalam kehidupan Anda Tapi firmantan berkata Orang benar akan bertunas Seperti pohon korma Sudah dibeni sampai menjadi tunas itu ada proses Sampai bertumbuh Anda akan lihat sebuah proses perubahan pertumbuhan di dalam hidupmu Orang yang sebenarnya awalnya mereka berkata Aku tidak mau dekat dengan orang ini Tidak ada sesuatu yang indah dalam hidup orang ini Orang lain akan berkata Orang-orang ini akan berkata Kok ada perubahan ya? Setiap kali aku dekat dengan orang ini Aku itu dikuatkan Setiap kali aku dekat dengan orang ini Ada sebuah inspirasi Nah potensi yang seperti itu Itu ada dalam hidup Anda Katakan amin Saudara Ketika firmantan berkata Akan bertunas seperti pohon korma Nah cara orang menanam korma Di tengah gurun Itu sangat berbeda dengan cara Ya kita hari ini menanam Ya Buah apa? Benih buah Mangga Atau rambutan Seperti yang kita lihat Orang menanam sekitar kehidupan kita Maka orang terlebih dahulu mereka Ya akan membuat sebuah lubang Lalu mereka taruh setelah lubang itu Mereka gali setengah meter, satu meter Atau lebih benih Dan mereka tutup Tanah lubang tersebut Setelah benih ditaruh di dalamnya Maka mereka akan menunggu Untuk benih tersebut bertunas Tapi ketika orang menanam korma Di gurun Itu berbeda Kalau orang menanam benih korma Di gurun dengan cara Seperti yang kita lihat Maka Benih ini tidak akan bertumbuh Kenapa? Karena alam Cuaca Padang gurun Itu sangat ekstrim Bukan hanya panas Dingin yang begitu ekstrim Tapi anginnya Itu begitu kencang Anginnya itu bisa Menghempaskan tanah Dan pasir Sampai kedalaman meteran Otomatis Benih yang ditanam Kedalam-kedalam satu meter Bahkan dua meter Itu akan terhempas oleh angin Diterbangkan Dan akan dibunuh Oleh panas Dan dingin yang begitu ekstrim Tapi cara orang menanam Benih korma di gurun Mereka hanya akan Taruh begitu saja Benih itu Di atas permukaan tanah Tapi setelah itu Mereka akan cari batu yang besar Dan benih itu ditimbun Dengan sebuah batu yang besar Nah ketika benih ini Saudara mulai bertumbuh Yang pertama kali bertumbuh Itu bukan bertunas ke atas Tapi bertumbuh terlebih dahulu akarnya Akarnya akan bertumbuh ke bawah Saudara Dan akarnya terus bertumbuh Bukan hanya mencapai panjang Meteran puluhan meter Bahkan bisa ratusan meter Karena akarnya akan bertumbuh terus ke bawah Untuk mencari air Menemukan sumber air Dan di gurun sumber air Itu kedalamannya bisa ratusan meter Ini akan terus bertumbuh ke bawah Sampai menemukan mata air Setelah akarnya berjumpa Tersentuh dengan mata air Maka apa yang terjadi Benih ini Akan bertunas ke atas Dan ketika benih ini bertunas ke atas Saudara tunas ini Akan memecahkan batu yang besar Atau tunas ini Akan Yang membuat batu yang besar Yang menindih dia Itu berguling Untuk benih ini terus bertunas Dan bertumbuh menjadi pohon Kurma Yang besar Hasilnya itu begitu luar biasa Ketika tunasnya tumbuh Ini tunas ini akan berjuang Hidup dengan tidak kenal rasa takut Akan hawa panas Padang gurun dinginnya Padang gurun malam Sehingga bertumbuh menjadi sebuah Pohon yang kokoh Yang tidak akan pernah Berubuh Oleh ganasnya Alam padang gurun Soalnya ini semua menggambarkan Akan kehidupan kita Dimana firman Tuhan berkata Orang benar akan bertunas Seperti Pohon kurma Soalnya di dalam Kita membangun akan kehidupan Dalam area apapun juga Soalnya Dalam area apa Studi Pekerjaan Usaha Terlebih pelayanan Pernikahan Keluarga Masa depan Tuhan yang mengajarkan Kepada setiap kita Mulailah Dengan memastikan Agar hidupmu itu Terkoneksi Dengan satu sumber kehidupan Itu Yesus Kristus Tuhan Supaya apa Supaya kita itu Mendapatkan suplai kehidupan Dari surga Dari Tuhan Pastikan apa yang Anda Bangun Itu terkoneksi Dengan satu sumber kehidupan Artinya Ketika satu contoh Anda membangun Pekerjaan Usahamu Jangan hanya berdoa Tuhan berkati 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 Doa Anda Tidak seperti itu Kalau Anda Mau membangun Sesuatu yang terkoneksi Dengan sumber kehidupan Ketika Anda berdoa Anda bawa pekerjaan Kepada Tuhan Tuhan Mari nyatakan Keandakmu Atas pekerjaan Usaha ini Tuhan percayakan Tuntun Dalam setiap langkah Dalam setiap keputusan Yang Anda Anda mau ambil Bawa kepada Tuhan Tuhan Kalau Tuhan bergendak Tuhan tegukan Kalau tidak lalukan Tapi nyatakan Keandakmu Atas pekerjaan Usaha ini Itu dampaknya Kan luar biasa Karena Anda Akan melihat Apa yang Anda Bangun Itu mendapatkan Supleh Kehidupan Yang dari surga Yang daripada Tuhan Dan itu membuat Anda akan memiliki Kekuatan daya Cuam hidup Yang luar biasa Yang tidak akan Pernah dapat Dihancurkan oleh Tantangan Kehidupan Padanggurun Dunia ini Sekalipun Saudara Anda berkata Keadaan Tantangan Itu begitu Ekstrim Tidak mudah Sebagaimana Orang katakan Hari-hari ini Karena disinilah Kunci Mucijah Tuhan Terjadi Disinilah Kunci Untuk kita melihat Tuhan pakai Hidup kita Hal yang luar biasa Kita alami Katakan amin Saudara coba Lihat Satu ayat Di dalam Yohanes 13 Ayat yang ke 31 Yohanes 3 Ayat yang ke 31 Berkata seperti ini Siapa yang datang Dari atas Adalah di atas Semuanya Siapa yang berasal Dari bumi Termasuk pada bumi Dan berkata-kata Dalam bahasa bumi Siapa yang datang Dari surga Adalah Di atas Semuanya Soal perhatikan Dalam satu ayat ini Firman Tuhan Dua kali Dalam satu ayat ini Ditekankan Siapa yang datang Dari atas Adalah Di atas Semuanya Kalau suplai Kehidupan Anda datangnya Dari atas Datangnya Daripada Tuhan Maka Anda Akan di atas Segalanya Sebagaimana Firman Tuhan Katakan Amin Anda tidak akan Ada di bawah Keadaan Anda tidak akan Ada di bawah Kondisi Anda Tidak akan ada Di bawah Tantangan Anda Tidak akan ada Di bawah Kelemahan Disinilah Anda akan Berkata Bersama dengan Tuhan Aku akan Lakukan Perkara yang Besar Ketika orang lain Berkata Tidak mungkin Tetapi sebaliknya Kalau sumber Kehidupan Anda Sumber Kekuatan Anda Itu dari Dunia Dari Kekuatan Manusia Sebagaimana Firman Tuhan Katakan Seperti ini Siapa yang berasal dari Bumi Termasuk pada Bumi Dan berkata-kata Dalam bahasa Bumi Siapa yang datang dari Surga Adalah di atas Semuanya Kalau sumber Kekuatan Anda Dari dunia Dari manusia Dari diri sendiri Sebagaimana Firman Tuhan Berkata Siapa yang berasal dari Bumi Termasuk Ada Bumi Dan berkata-kata Dalam bahasa Bumi Kita akan berkata Tidak mungkin Kalau orang dunia Mengeluh Maka kita akan Mengeluh Kalau dunia hari ini Berkata Ini pasti Hancur Kita akan berkata Oh hancur Pasti Tidak bisa Kita akan Berkata-kata Dengan Kata-kata Bahasa Bumi Hari ini Anda pastikan Hidup Anda Apa yang Anda Bangun Apakah berakar Kepada Sang sumber Kehidupan Atau Berakar Kehidupannya Kekuatannya Dari dunia ini Dari manusia Anda akan Lihat Sebuah Perbedaan Yang kedua Saudara Pohon kurma Itu Bukan hanya Menghasilkan Buah Itu sebabnya Kenapa Yesus Mengutuk Pohon arah Karena tidak Berbuah Hal yang sama Pohon kurma Itu pasti Akan ada Buahnya Bahkan pada Musimnya Buahnya itu Sangat banyak Tapi pohon kurma Itu bukan hanya Buahnya Sangat banyak Tapi pohon kurma Buahnya itu Mengandung Nutrisi Vitamin Sangat tinggi Kok sudah Lihat hari-hari ini Nuansa Di sekitar Kehidupan kita Sebulan terakhir Ini ke belakang Nuansanya Adalah nuansa Orang berpuasa Setiap kali Nuansa Keadaan Seperti ini Ada Apa yang terjadi Anda masuk Ketoko makanan Anda masuk Ketoko-toko Maka Anda Akan lihat Buah kurma Ya kental sekali Mesti Anda akan Temukan seperti itu Kalau Anda ke Israel Ya buah kurma Israel itu Bukannya gede-gede Besar-besar Lebih besar Daripada buah kurma Yang hari ini Anda lihat Di toko-toko Di sekitar kita Tapi nutrisinya Vitaminnya Sangat kental Nah nuansa Ketika orang berpuasa Kenapa Dianjurkan Dan kental sekali Dengan buah kurma Karena buah ini Mengandung Nutrisi Dan vitamin Yang sangat banyak Yang baik Bagi tubuh Nah artinya apa Hal yang sama Dengan kehidupan kita Anda dan saya Ditentukan itu Hidup Anda Dan saya itu Berbuah Itu sebabnya Firman Tuhan Berkata Ya Untuk kita ini Berbuah Apa buah-apa Yang harus kita hasilkan Dalam hidup kita Alkitab banyak Berbicara tentang buah Buah pertobatan Ketika kita bertobat Yang pertama Harus ada Buah pertobatan Buah roh Buah karakter Untuk mengalami Sebuah pertumbuhan Perubahan hidup Nah saudara Kita ini Ditentukan Untuk berbuah Tapi bukan hanya Ditentukan untuk berbuah Tapi dalam hidup kita Tuhan Ingin untuk kita Berbuah Dan memberikan Akan nutrisi Vitamin Bagi kehidupan Dunia ini Kenapa Alkitab kita berkata Kamu itu garam Tuhan Ingin karena Ada sebuah potensi Hidup kita ini Untuk bisa memberikan Nutrisi Vitamin Bagi kehidupan Dunia ini Dimana Melalui hidup kita Kita ini Menghadirkan Yang namanya Sukacita Damai Satra Alkitab berkata Sukacita Damai Dikerjakan Oleh roh kudus Itulah kebahagiaan Yang tidak pernah bisa digeser Oleh keadaan Dan roh kudus itu Dalam kehidupan kita Roh kudus itu Yang mengerjakan itu Sukacita Damai Satra Ya seringkali kita berkata Bahagia Kebahagiaan Yang tidak pernah bisa digeser Oleh kehidupan dunia Orang hari ini Ya Orang berkata Mana mungkin aku hari ini Bisa bahagia Mana mungkin aku bisa bersyukur Mana mungkin aku bisa bersuka Cinta keadaan seperti ini Tapi orang benar Berbeda Kita berkata Orang ini kok bisa Mengucap syukur Dengan kondisi keadaan Seperti ini Orang ini Bisa menginspirasi Dengan kondisi keadaan Seperti ini Karena kita Dipanggil Ditentukan Ada sebuah Kualitas Untuk kita ini Bisa tetap berbuat Dalam segala musim Tapi kita ini Juga bisa menghadirkan Vitamin nutrisi Bagi kehidupan Di sekitar kita Melalui perkataan Melalui perbuatan Melalui kehadiran kita Ini yang Harus Untuk kita ini Memahami Siapa kita Di dalam Kristus Amen Saudara Orang benar Selain dikatakan Akan bertuna Seperti pohon kurma Juga dikatakan Akan tumbuh Seperti pohon aras Di Libanon Saudara Pohon aras Ini adalah Sejenis pohon jati Yang tumbuh Di Libanon Saudara Nah Saudara Kayu Aras Libanon Itu sangat terkenal Bukan hanya Kayunya itu Kuat Tidak mudah rusak Kayunya awet Tapi Saudara selain Itu semua Dan pohon aras Libanon itu Batangnya besar Pohonnya tinggi Tapi pohon ini Ya Juga memiliki Usia yang cukup panjang Dengan semua Kualitas yang seperti itu Jelas Pohon ini Punya harga yang Sangat-sangat mahal Nah ketika Firman Tuhan Berkata orang benar Akan bertumbuh Seperti pohon aras Saudara Hidup Anda Dan saya itu mahal Setiap kita itu Harus bisa melihat Memandang diri kita Bahwa Anda itu Mahal hidupmu Ketika Anda Bisa melihat dirimu Engkau mahal Maka engkau akan Bertumbuh Seperti aras Libanon Kenapa banyak orang Di sekitar kehidupan Orang Kristen Tidak pernah bisa Menghargai Orang Kristen Karena dia Sembarangan dengan hidupnya Kalau Anda Sembarangan dengan hidupmu Orang akan Sembarangan dengan Anda Kenapa orang Sembarangan dengan hidupnya Kan dia tidak pernah Bisa melihat dirinya Dengan benar Bahwa dia mahal Sehingga dia Taruh hidupnya Sembarangan Dia obrol hidupnya Dengan sembarangan Kalau Anda Bisa melihat hidupmu Mahal Maka Anda Tidak akan sembarangan Dengan hidupmu Anda akan Posisikan tempat Hidupmu Dengan benar Semahal apa Semahal Pengorbanan Tuhan Yesus Dia berikan hidupnya Bagi setiap kita Katakan amin Anda dan saya Harus bisa melihat hari Diri kita Menilai kita Bahwa Anda Itu berharga Anda mahal Hari ini Tidak peduli Orang katakan Kita seperti apa Tapi ketika Anda Mulai Bangkit Memandang diri Anda Dengan benar Anda akan lihat Semuanya Di sekitar Anda Akan berubah Orang tidak akan Sembarangan dengan Anda Surah kayu aras Libanon Kalau surah perhatikan Alkitab Kayu aras Libanon itu Dipakai Untuk bangun apa Bangun Baid Allah Di Yerusalem Kayu aras Libanon oleh Salomo Dipakai untuk apa Membangun istananya Yang megah Ini menggambarkan Bahwa hidup Anda Sebagai Orang benar Itu memiliki Kualitas Untuk dipakai Untuk perkara-perkara Yang besar Dan mulia Saya berdoa hari ini Tidak ada Satu orang pun Jemaah di tempat ini Anda tidak bisa Memandang Kedepan dengan mata Dengan kepala yang tegak Tetap ke depan Dalam kehidupan kita Anda berjalan Bukan dengan menunduk Tapi dengan tegak Dimulai miliki Cara yang benar Hidupmu itu mahal Berharga Dan hidupmu itu Ada sebuah potensi Yang besar Anda dipercaya Perkara-perkara yang besar Untuk Anda Dipercaya Perkara-perkara yang mulia Itu sebabnya kenapa Alkitab kita mengajarkan Tentang nilai-nilai Kebenaran Kehidupan Sebagai orang percaya Orang benar Alkitab mengajarkan Kita untuk setia Kalau kita ingin Dipercaya Perkara-perkara yang besar Mulai Kesetiaan Itu harus ada Dalam kehidupan kita Faithfulness Jadilah orang yang setia Orang yang setia Itu akan dipercaya Perkara yang jauh lebih besar Tidak peduli hari ini Di tanganmu Itu seberapa banyak Karena ketika kita setia Kita akan dipercaya Perkara yang besar Dalam area apapun juga Pekerjaan Usaha Pelayanan Dalam studi Dalam area apapun juga Alkitab kita mengajarkan Terlebih Terlebih ketika kita Dalam karya Pekerjaan Usaha kita Matius menjelaskan Untuk kita Itu miliki Integritas Dua mil Kalau orang Memaksa Anda Berjalan sejauh Satu mil Berjalannya bersama Dengan dia Sampai Sejauh Dua mil Alkitab kita Menekankan Kepada kita Untuk kita Memiliki Integritas Dua mil Bukan hanya Satu mil Orang Memaksa Engkau Berjalan sejauh Satu mil Mil pertama Itu paksaan Dalam pekerjaan Dalam pelayanan Pelayanan tempat ini Kita cukup Memiliki nilai Kita memiliki Peraturan-peraturan Anda mau masuk Dalam sebuah pelayanan Departemen Departemen apapun Ada nilai-nilai Ada peraturan Anda harus mengikuti Anda tidak bisa Seenaknya Itu mil pertama Paksaan Dan juga Pekerjaan usaha Yang kita bangun Kalau kita ingin Kalau usaha benar Kalau pekerjaan benar Pasti ada mil Pertamanya Dan itu paksaan Anda harus Kalau tidak Anda pasti akan Disingkirkan Atau tersingkir Tapi Alkitab berkata Mengajarkan Integritas Dua mil Kalau orang Memaksa engkau Berjalan sejauh satu mil Berjalanlah bersama Dengan dia Sejauh dua mil Mil pertama Paksaan Mil kedua Itu suka rela Tuhan ingin Kita orang benar Kita ini bukan Hanya di mil pertama Mil pertama Itu Paksaan Tapi dengan Suka rela Kita Melanjutkan Di mil kedua Itulah Ekselen Saudara Kembangkan Diri kita Kapasitas kita Jangan Hanya jadi Orang rata-rata Belajar hari ini Dan Kenapa Karena Dalam hidup Ada Anda Ada potensi Untuk Anda Itu dipakai Bagi perkara-perkara Yang besar Dipercaya Pandang Diri kita Itu Mahal Yang kedua Saudara Pahun aras Itu memiliki Aroma Yang wangi Atau Kas Bukan hanya Kayunya kuat Kokoh Awet Tapi Kayu ini disenangi Begitu banyak orang Karena juga memiliki Aroma yang Kas Ya Memiliki aroma Yang harum Dan Apa Wanginya itu Kas Nah sebenarnya Saudara Setiap kita Sebagai Anak Tuhan Sebagai orang Benar Kita ini Juga mempunyai Wangi yang Kas Seharusnya Setiap kita Mempunyai Wangi yang Kas Bagi dunia ini Yaitu Wangi Kristus Karena Alkitab Sendiri yang berkata Coba Buka 2 Korintus 2 Ayat yang kelima Berkata Seperti ini Sebab bagi Allah Kami adalah Bau yang harum Dari Kristus Di tengah-tengah Mereka yang Diselamatkan Soalnya dikatakan Sebab bagi Allah Kami adalah Bau Yang harum Dari Kristus Bukan bau yang Apak Bukan bau yang Busuk Katakan bau yang Harum Anda dan saya Kita inilah Bau yang harum Dari Kristus Dikatakan yang Pertama Di tengah-tengah Mereka yang Diselamatkan Soalnya mulailah Hari ini Belajar untuk Kita ini Jadi bau yang Harum Bau yang Wangi Bagi Siapa yang Pertama Tengah-tengah Mereka yang Diselamatkan Itu tubuh Kristus Gereja itu Tempatnya Kita ini Belajar Mempraktekan Firman Tuhan Di level Pertama Kalau bagi Mereka yang Diselamatkan Di tubuh Kristus Tempat ini Kita Tidak Bisa Menjadi Bau yang Harum Bagaimana Bagaimana Kita itu bisa Masuk Mil berikutnya Level berikutnya Dan diantara Mereka yang Binasa Yaitu dunia Orang yang Tidak percaya Disana Belajar Saudara Ketika kita Hari ini Kita mengerti Bahwa Tuhan Taruh kita Di tempat ini Menjadi bagian Sebuah keluarga Tubuh Kristus Tempat ini Belajar Setiap kali Datang Ibadah Seperti Siapkan Hati Kita Tengah Datang Tuhan Penucapan Syukur Hati Kita Untuk Dibajak Oleh Roh Kudus Tuhan Berbicara Kepada Kita Lewat Teguran Lewat Janji Lewat Apapun Juga Tapi Belajar Untuk Kita Ini Yang Berikutnya Jadi Bau yang Harum Caranya Simba Mudah Beri Senyum Buat Kanan Kirimu Katakan Kamu Luar Diasa Yesus Mengasihimu Itu Sebuahnya Tadi Saya Ajak Seperti Itu Di Awal Perhatikan Lebih Jauh Kanan Kiri Kita Ya Biasanya Ada Si A Biasanya Orang Ini Iya Kan Kita Perhatikan Anda Sadar Atau Tidak Sadar Ketika Anda Beribadah Selalu Kursi Di mana Duduk Yaitu Anda Akan Cari Di situ Ketika Kita Datang Di Tempat Orang Lain Kita Merasa Tidak Enak Karena Tanpa Menurut Kita Tapi Yang Terjadian Seperti Itu Tidak Ada Yang Salah Tapi Coba Tambahkan Ketika Anda Biasa Duduk Di Situ Dan Pasti Yang Lain Juga Seperti Itu Berarti Kanan Kiri Seperti Itu Orang Sama Akhirnya Kita Kenal Ini Orang Ini Tidak Adit Bawa Dalam Doa Berkati Cari Tau Apakah Orang Biasa Saudara Kita Di Samping Kanan Kiri Kita Ternyata Sudah Mengalami Masalah Atau Sakit Doakan Terlebih Kalau Ini Buat Keluarga Kedua Kita Di Sege Coba Sama-sama Belajar Menjadi Bau yang Harum Dengan Cara Apa Salim Mengabsen Keluarga Keduaku Siapa Yang Tidak Datang Ibadah Anda Absen Kok Tidak Datang Coba Cari Tau Kalau Ngalami Pergumpulan Sumpah Doakan Sakit Datangi Doakan Kuatkan Maka Dikatakan Dan Di antara Mereka Minasa Kita Ini Bisa Level Terdua Menjadi Berkat Bagi Luar Tapi Kalau Kita Menjadi Orang Kristian Hidup Untuk Diri Sendiri Sudah Jangan Berbicara Tentang Menjadi Bau Harum Bagi Luar Kita Sedang Membunuh Sebuah Potensi Spesial Dalam Hidup Kita Karena Sebenarnya Potensi Dalam Hidup Kita Menjadi Bau Yang Harum Karena Kita Ini Dipanggil Firman Tan Berkata Untuk Menjadi Garam Menjadi Terang Setiap Kita Itu memiliki Aroma Tergantung Keputusan Kita Sebagaimana Firman Berkata Ya Apa Gunanya Terang Kalau Ditaruh Di bawah Gantan Jangan Taruh Bawah Gantan Tapi Biar Harum Itu Menyebar Memancar Amen Ya beri Tepat Tanah Yang terbaik Bawa Tuhan Kita Haleluya Ketika Itu yang Terjadi Saudara Itu akan Membuat Orang Tertarik Kepada Kebenaran Kristus Dan Mereka Memuliakan Tuhan Ya Sebagaimana Firman Tuhan Katakan Matius 5 16 Meneguhkan Demikian Andaknya Terangmu Bercaya Di depan Orang Demikian Andaknya Terangmu Bercaya Di depan Orang Supaya Mereka Melihat Perbuatan Yang Baik Dan Memuliakan Bapamu Yang Di Surga Nah Saudara Yang ketiga Pohon Aras Itu Mampu Bertahan Dalam Kondisi Dingin Pohon Aras Itu Mampu Bertahan Dalam Cuaca Yang Begitu Dingin Bertemperatur Sampai Minus 25 Derajat Celcius Itu Satu Kondisi Yang Sangat Dingin Yang Membuat Betul Artinya Apa Pohon Aras Itu Mampu Bertahan Dalam Kondisi Yang Tidak Baik Sekalipun Ini Mengajarkan Pada Setiap Kita Bahwa Ada Kekuatan Ada Kesanggupan Pada Setiap Kita Untuk Kita Menjadi Orang Yang Mampu Bertahan Dalam Kondisi Apapun Dalam Dunia Ini Sedang Hidup Ini Ada Banyak Hal Yang Terjadi Kadang-kadang Kekaspetasi Kita Itu Tidak Sesuai Dengan Realita Alkita Berkata Bahwa Langit Itu Tidak Selalu Terang Kita Tidak Pernah Menginginkan Keadaan Buruk Tapi Itu Yang Kadang-kadang Mampir Di Dalam Kehidupan Kita Tapi Satu Hal Hari Ini Ketika Keadaan Itu Buruk Dan Anda Berkata Berat Tantangannya Berat Dengar Adalah Kekuatan Kesanggupan Pada Hidupmu Pada Dirimu Untuk Engkau Mampu Bertahan Dalam Kondisi Apapun Dalam Kehidupan Dunia Ini Filipi 4 13 Berkata Segala Perkara Dapatku Tanggung Di Dalam Dia Yang Memberi Kekuatan Kepadaku Anda Mau Tanggung Dengan Kekuatan Atau Tanggung Di Dalam Dia Letakkan Di bawah Kaki Tuhan Minta Tuhan Campur Tangan Maka Dia Memberi Kekuatan Kepadamu Saudara Jangan Mudah Mengeluh Jangan Mudah Menyerah Tapi Hari Ini Ketika Kita Dihadapkan Dengan Satu Kondisi Yang Sulit Yang Buruk Dalam Area Apapun Dalam Kehidupan Maka Jadikan Itu Semua Membuat Anda Semakin Kuat Karena Kalau Itu Tuhan Izinkan Maka Itu Akan Membentuk Anda Menjadi Pribadi Yang Kuat Katakan Amen Suara Sukacitain Daripada Tuhan Itu Kemenangan Kita Alkitab Katakan Mengucap Syukur Di dalam Segala Hal Ambil Keputusan Untuk Tetap Mengucap Syukur Sekalipun Berat Kenapa Karena Kalau Anda Ambil Keputusan Dan Anda Tempatkan Diri Anda Hidup Sebagai Orang Benar Dalam Dirimu Ada Kekuatan Pasti Sudah Akhirnya Ujungnya Anda Tidak Akan Tergeletak Anda Tidak Akan Alami Kehancuran Tapi Anda Akan Muncul Sebagai Peribadi Yang Berbeda Dan Anda Berbeda Belajar Ambil Keputusan Mengucap Syukur Ku Bersyukur Bapak Ku Bersyukur Tuhan Sebab Kasih Setiamu Di Dalam Hidupku Ku Bersyukur Keputusan Kita Ku Bersyukur Aku Mau Bersyukur Amin Kita Sama-sama Kita Belajar Ya Saudara Nah Saudara Jelas Sekali Bahwa Ada Perkara-perkara Indah Yang Besar Yang Dipercayakan Dalam Kehidupan Akan Orang Benar Dan Untuk Menjadi Orang Benar Saudara Itu Bukanlah Sebuah Kehidupan Yang Mustahil Yang Tidak Mungkin Kehidupan Seperti Firman Tuhan Jelaskan Itu Bukan Sesuatu Yang Mustahil Tidak Mungkin Ada Di Dalam Kehidupan Kita Kenapa Karena Orang Benar Itu Sebuah Pilihan Orang Benar Itu Sebuah Keputusan Karena Kriteria Di Mata Tuhan Orang Benar Itu Adalah Orang Yang Menerima Pembenaran Karena Iman Kepada Kristus Karena Kita Dibenarkan Melalui Anugrah Bukan Karena Kita Benar Karena Kekuatan Kita Bukan Karena Status Kita Bukan Karena Siapa Kita Tapi Kita Dibenarkan Disucikan Dilayakan Oleh Darah Yesus Soalnya Coba Cek Apakah Hari Ini Kita Ini Adalah Orang Benar Saya Akan Bawa Setiap Kita Untuk Kita Melihat Tiga Tanda Orang Benar Dan Anda Cek Apakah Kita Orang Benar Kalau Tidak Tiga Tanda Ini Harus Membuat Kita Hari Termotivasi Dan Mengerti Bagaimana Kita Menjadi Orang Benar Karena Ada Sesuatu Yang Besar Yang Kita Belajar Yang Disediakan Akan Ada Dalam Kehidupan Orang Benar Yang Pertama Soalnya Orang Benar Itu Pasti Mengenal Siapa Allah Sebenarnya Karena Penebusan Tuhan Yesus Di atas Keu Salib Itu Membuka Pintu Hubungan Untuk Membawa Setiap Kita Mengalami Perjumpaan Secara Pribadi Dengan Tuhan Kita Menjelaskan Salah Satu Fenomena Ilahi Yang Terjadi Ketika Yesus Mati Tira Bet Allah Yang Memisahkan Ruang Maha Kudus Dan Ruang Kudus Itu Terbelah Dari Atas Kebawah Dari Atas Kebawah Bukan Dari Bawah Keatas Yang Menjelaskan Inisiatif Datangnya Itu Daripada Tuhan Sendiri Saudara Dan Ini Membawa Setiap Kita Untuk Kita Ini Bisa Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Dan Perjumpaan Secara Pribadi Dengan Tuhan Itu Adalah Dasar Pengalaman Pengenalan Yang Membawa Setiap Kita Mengalami Pertumbuhan Iman Kita Dan Itu Semua Akan Membawa Kita Masuk Tanda Yang Kedua Semua Orang Benar Yaitu Orang Benar Pasti Akan Mengenal Siapa Dirinya Kalau Anda Mengenal Allah Sebenarnya Siapa Allah Sebenarnya Maka Itu Akan Membawa Anda Untuk Anda Mengenal Siapa Dirinya Karena Ketika Anda Mengenal Allah Yang Benar Maka Otomatis Anda Akan Mengenal Siapa Diri Anda Karena Kita Diciptakan Oleh Allah Dimana Firmand Berkata Diciptakan Kita Seru Pada Segambar Dengan Allah Mengenal Allah Dengan Benar Akan Membawa Kita Mengenal Siapa Diri Kita Dan Apa Tujuan Kita Ada Di Dunia Ini Dan Bagaimana Kita Menjalani Hidup Di Dunia Ini Dengan Benar Dan Itu Akan Menjadikan Setiap Kita Anda Dan Saya Menjadi Orang Yang Pertama Kita Dapat Menerima Diri Kita Apa Adanya Tidak ada Satu orang pun yang sempurna Kenapa Ada Banyak Orang Yang Hari Ini Letih Hidupnya Kenapa Ada Begitu Banyak Orang Hari Ini Hidupnya Tidak Pernah Beranjang Karena Dia Selalu Bertempur Dengan Dirinya Sendiri Dia Tidak Pernah Beres Dengan Dirinya Sendiri Dia Tidak Pernah Bisa Menerima Dirinya Apa Adanya Fokus Selalu Pada Kelemahan Dirinya Keterbatas Dia Selalu Bandingkan Dirinya Dengan Orang Lain Setiap Kita Itu Tidak Ada Satu Orang Yang Sempurna Anda Bisa Memiliki Kelemahan Bahkan Mungkin Anda Salah Satu Orang Yang Tidak Sempurna Anda Memiliki Kelemahan Kekurangan Dari Sisi Fisika Tapi Saya ingin Berkata Anda Istimewa Di Mata Tuhan Tuhan Tidak Pernah Gagal Membentuk Menciptakan Anda Satu Kali Ketika Seorang Bisutuli Dibawa Kepada Tuhan Yesus Muridnya Berkata Tuhan Siapa Yang Berdosa Ayahnya Atau Orang Ini Yesus Berkata Tidak Dua Duanya Bukan Orang Tuanya Dan Juga Bukan Dirinya Tetapi Untuk Pekerjaan Allah Dinyatakan Melalui Hidupnya Untuk Kemuliaan Allah Dinyatakan Saudara Berdamai Dengan Dirimu Terima Dirimu Apa Adanya Justru Di dalam Kelemahan Kasih Karun Tuhan Semakin Berlimpah Izinkan Kemuliaan Tuhan Itu Dinyatakan Dalam Hidupmu Saudara Orang Yang Mengenal Siapa Dirinya Bukan Yang Dapat Menerima Dirinya Apa Adanya Tapi Dia Akan Bisa Mengenal Potensi Yang Ada Dalam Dirinya Setiap Kita Dalam Hidup Kita Ada Potensi Ada Talenta Ada Karun Yang Tuhan Letakkan Dalam Kehidupan Kita Memang Kadarnya Jumlahnya Berbeda Beda Tapi Semua Dalam Kehidupan Kita Ditaruh Potensi Karun Untuk Apa Untuk Kita Ini Bisa Berhasil Dalam Hidup Sudah Kenapa Banyak Banyak Orang Tidak Pernah Bisa Menemukan Potensi Dalam Dirinya Kan Dia Gagal Di Poin Pertama Tidak Dapat Menerima Dirinya Selalu Berfokus Pada Kelemahan Dalam Dirinya Tapi Orang Dapat Menerima Dirinya Dia Akan Mengenal Potensi Dalam Dirinya Dan Ketika Dia Bisa Mengenal Potensi Yang Ada Dalam Dirinya Dia Akan Mengenal Panggilan Yang Sesungguhnya Dalam Hidupnya Ada Banyak Orang Hari Berjalan Di Tempat Dia Mengambil Keputusan Mengerjakan Sesuatu Tapi Baru 10% 20% Dia Quit Dia Rubah Dia Kerjakan Sesuatu Yang Lain Dia Kerjakan Baru 15% Dia Bingung Lagi Dia Quit Dia Kerjakan Yang Lain Dan Dia Berjalan Di Tempat Tidak Pernah Kerja Mengalami Sesuatu Yang Maksimal Lama Tanda Yang Ketiga Orang Benar Orang Benar Itu Menjauhi Kejahatan Orang Yang Menjauhi Kejahatan Bukanlah Orang Yang Kebal Dengan Dosa Atau Kejahatan Tidak Ada Satu Orang Di Dunia Ini Kebal Dengan Dosa Tapi Orang Benar Itu Orang Menjauhi Kejahatan Dan Dia Orang Yang Pekah Dia Orang Yang Cerdik Yang Menjaga Hatinya Dan Tahu Membawa Serta Menempatkan Dirinya Di posisi Yang Tepat Surah Alkitab Kita Menjelaskan Dua Kita Ambil Dua Dua Orang Yang Luar Biasa Yusuf Dan Simpson Apa Perbedaan Yusuf Dan Simpson Kalau Kita Lihat Kehidupan Yusuf Yusuf Itu Sangat Cerdik Menguasai Yang Pertama Hatinya Dia Sangat Cerdik Menguasai Mengendalikan Situasi Yang Ada Dalam Kehidupannya Dan Dia Tidak Mau Mencobai Dirinya Sendiri Iya kan Ketika Dia Dicobai Oleh Istrinya Potiphar Yusuf 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 Istrinya Potiphar Dekat Yusuf Tidak Jangan Gitu Teng 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 Kita Berkata Yusuf Lari Beda Beda Dengan Simpson Alkitab Berkata Ini Nasir Allah Ditetapkan Menjadi Nasir Allah Bahkan Sejak Masih Dalam Kandungan Ibunya Tapi Simpson Itu Tidak Cerdik Melihat Dan Menguasai Situasi Dia Tidak Menguasai Diri Bahkan Membawa Dirinya Kedalam Pencobaan Yaitu Dengan Sengaja Dia Mencari Pencobaan Mencari Masalah Itu Semuanya Kita Berkata Dia Jatuh Bangun Dalam Pencobaan Yang Sama Saudara Kita Lanjutkan Saya Minta Waktu Sebentar Kita Lanjutkan Masmur 92 13 Kita Lanjutkan Masmur 92 Sampai 16 Kita Selesaikan Sekarang 14 Dikatakan Seperti Mereka Mereka Yang Ditanam Dibait Tuhan Akan Bertunas Di Pelataran Allah Kita So Dikatakan Mereka Yang Ditanam Mereka Ini Siapa Mereka Itu Orang Benar Orang Benar Yang Tanam Dibait Tuhan Ini Artinya Orang Benar Yang Tertanam Dalam Sebuah Gereja Lokal Sebagaimana Amsal 12 Yang 26 Berkata Orang Benar Mendapati Tempat Pengembalaannya Orang Benar Dia akan Mendapatkan Tempat Pengembalaan Begitu Banyak Tempat Pengembalaan Dia akan Mengambil Satu Keputusan Tertanam Di Dalam Gereja Lokal Dan Firman Berkata Mereka Orang Benar Yang Ditanam Dibait Tuhan Akan Bertunas Di Pelantaran Allah Kita Akan Bertunas Pasti Orang Yang Ditanam Dibait Allah Di Gereja Lokal Dia pasti Akan Bertunas Nah Kenapa Saudara Karena Orang Yang Tertanam Mereka Akan Mengadopsi Visi Sehingga Dia akan Terhisap Dalam Janji Yang Tuhan Sediakan Bagi Visi Tersebut Soalnya Gereja Itu Tuhan Yang Bangun Semua Gereja Itu Tuhan Yang Bangun Alkitab Berkata Yesus Yang Berkata Di Atas Batu Karan Teguh Ini Aku Akan Mendidikan Gereja Semua Gereja Itu Tuhan Yang Bangun Kalau Hari Ini Kita Melihat Ada Gereja Yang Salah Kaprah Gereja Yang Tidak Benar Itu Bukan Karena Gerejanya Gerejanya Tuhan Yang Bangun Tapi Orang Yang Dipercaya Untuk Memimpin Mengelola Mengebalakan Menjadi Pendeta Mungkin Yang Tidak Benar Dan Mereka Akan Berbekara Dengan Tuhan Karena Ketika Kita Dpercaya Kita Akan Mempertanggung Jawab Kepada Tuhan Tapi Semua Gereja Itu Tuhan Yang Bangun Kalau Gereja Tuhan Yang Bangun Maka Di Dalam Setiap Gereja Pasti Ada Visi Yang Tuhan Taruh Di Dalam Kalau Ada Visi Yang Tuhan Taruh Di Dalam Berarti Ada Provisi Yang Tuhan Taruh Letakkan Ada Janji Yang Tuhan Letakkan Itu Sebabnya Kenapa Dari Mimbar Saya Selalu Menekankan Jangan Menjadi Jemaat Yang Hanya Sebatas Di Luar Kulitnya Saja Anda Harus Jadi Jemaat Yang Menaruh Hidup Anda Tertanam Tentunya Melalui Sebuah Perkumulan Doa Anda Bawa Dalam Doa Kemana Tuhan Taruh Anda Adopsi Visinya Karena Ketika Anda Berikan Diri Tertanam Anda Adopsi Visinya Anda Akan Berjumpa Dengan Profisien Anda Akan Berjumpa Dengan Janji Tuhan Anda Akan Menjadi Orang Bertunas Bertunggu Mengalami Janji Tuhan Amen Berita Petanai Terbaik Tuhan Nah Saudara Ayat yang kelima belas Berkata seperti ini Pada masa tua pun Mereka masih berbuah Menjadi gemuk Dan segar Untuk memberitakan Bahwa Tuhan itu benar Bahwa ia gunung batuku Dan tidak ada kecurangan Padanya Pada masa tua pun Mereka masih Berbuah Bahkan dikatakan Menjadi gemuk Dan segar Gemuk segar ini Bukan fisiknya Saudara Tapi ini kapasitas Kehidupannya Pada masa tua pun Mereka masih berbuah Saudara Perhatikan pada masa tua pun Menjadi tua itu Pasti Saudara Tetapi Memiliki kehidupan Indah Itu berarti Sebuah keputusan Memiliki sebuah kehidupan Yang indah Atau berarti Itu sebuah keputusan Sebuah pilihan So setiap tahun Sekali Kita pasti akan berkata Yang menikmati orang sekitar kita Berkata Happy birthday to you Atau Selamat ulang tahun Dan kita melihat Usia kita Bertambah satu tahun Tidak peduli Usia anda berapa Tapi setiap tahun Ketika anda Happy birthday to you Selamat ulang tahun Usia anda Bertambah setahun Tidak ada orang berkata Happy birthday to you Dan usianya berkurang satu tahun Tidak ada Menjadi tua Itu pasti Tapi memiliki kehidupan Indah Memiliki kehidupan Berarti Itu keputusan Itu sebabnya Daripada Hanya menghitung Tahun-tahun Anda setiap kali Anda happy birthday Dan Anda menghitung Satu tahun bertambah Usia saya Lebih baik Kita ini Membuat Tahun-tahun Itu Menjadi Berarti Katakan Amen Setiap kali kita Happy birthday to you Ambil waktu Sejenak Duduk diam Renungkan Perjalanan kehidupan Satu tahun Yang sudah kita jalani Ke belakang Ketika kita happy birthday to you Apakah Satu tahun ini Perjalanan hidup kita Menambahkan Sesuatu Ya tentunya Kualitas Hal yang positif Dalam hidup kita Orang yang kita kasih Sekitar kehidupan kita Yang kedua Pastikan Kita mengerti Satu tahun ke depan Apa yang akan kita lakukan Dalam kehidupan kita Untuk membuat hidup kita Semakin berarti Saya undang setiap kita bisa bangkit berdiri Kita datang kepada Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.